Hai salah Anda pengen tahu rahasianya Kenapa Gus Berta pakai kaca mata hitam supaya kalau ada jantan cantik matanya ngelirik ya kelihatan tapi disini mohon maaf jantan cantiknya lengkap Hai anak-anak kayak baknorak jagalah istri jangan kau sakiti jagalah suami jangan sampai berpoligami setuju boleh dilanjutkan bila suami menikah lagi hati istri sedih sekali dunia terasa hampa suami dibagi dua namun bila istri rela semuanya akan berpahala Allah pasti membalasnya surga sebagai jaminannya setuju Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa bawlana Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa bawlana hadiru rahmat aduk meskipta dari Yogyakarta kami aturkan Allahumma salli ala sayyidina wa bawlana hadiru rahmat aduk meskipta dari Yogyakarta kami Allahumma salli ala sayyidina wa bawlana hadiru rahmat aduk meskipta dari Yogyakarta kami Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 bu kemarin saya haji di alofah itu panasnya 47 derajat ini kalau saya rasakan panasnya enggak lebih dari 37 derajat artinya apa hidup-hidup latihan haji semua yang kepanasan mudah-mudahan segera bisa haji amin sudah tak tahu belum ada uangnya pak polisi akhirnya sampai benak disini saya nutup ibu-ibunya disana itu karena mereka datang bikin lihat wajahmu tidak bikin lihat botongmu ya maka semangat itulah yang kemudian perlu kita syukuri kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salah satu berkahnya apa karena ada Nabi kemudian kita diberikan syariat namanya syariat pernikahan Hai e-jahatnya apa ya apapun Oh yang di depan ini berdiri nge-jahatnya Hai nge-jahatnya Hai salah satu revolusi besar yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah syariat pernikahan Hai sebelum adanya Nabi pernikahan kafir kuresh sangatlah buruk saya mau cerita ibu bapak Bagaimana cara orang kafir menikahkan anaknya caranya adalah orang kafir kuresh itu kalau punya anak gadis yang siap dinikahkan maka rumahnya dipasang bendera dan umbul-umbul kok ada rumah ada umbul-umbulnya berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahkan bagaimana cara pilih matunya gampang semua laki-laki yang tertarik dengan perempuan itu diminta ngantri satu-satu di depan rumah apa yang dilakukan icip-icip calon temanten butri jadi semuanya boleh tidur dengan anak perempuannya dipanggil satu-satu yang pertama dos yang berikutnya kapol seks masuk jadi sahabat surya nomor berikutnya Pak Lurah ada Pak Lurahnya ini Pak Lurah Pak Lurah pun nggak ada oh Pak Cary nggak dateng pengajian sebuahnya nggak dateng maklumnya sibuk minta perpanjangan masa jabatan yang dateng siapa Pak Cary izinnya Pak Cary namanya siapa Bure dipanggil yang berikutnya Pak Cary yang terakhir MC pertanyaannya adalah siapa yang akan dijadikan menantung atau suami dari anaknya yang dijadikan suami adalah menunggu anak gadisnya melahirkan begitu anaknya lahir dilihat mirip siapa kalau anaknya lahir ganteng rambutnya gondrong berarti suami anaknya adalah gusmi kalau begitu lahir jangkauhnya cerewet oh jelas anaknya MC maka kemudian Islam datang dengan membawa banyak aturan salah satu aturannya adalah syariat pernikahan Mas Ruhi panggilannya apa Mas Ali kalau nggak ada syariat berikan kamu nggak bisa menikah seperti hari ini mungkin kelasnya hanya seperti ayam Ibu tahu jago itu kalau seneng ketemu ayam ketemu babon itu tidak perlu kau kau langsung ditumpai pertanyaannya adalah kenapa babon itu kalau dikejar jago pasti lari bukan karena takut tapi gula-gula bisa ikutnya ke penang kalau gitu dapat tempat ditumpai yang bikin ribu itu ibu-ibu yang berdiri ini tolong semuanya duduk ibu-ibu yang panas jadi dengan dikirai nengah papahari kayak saya duduk saya berdiri ibu-ibu ini duduk biar saya enggak sewek ibu-ibu lebih suka saya suka duduk atau berdiri itulah perempuan di mana-mana suka yang berdiri maka Islam hadir dengan aturan Islam itu hadir dengan aturan aturannya maka saya ingat di pantai Kuta Bali saya ada pengajian di Polda Bali acara kajian kebalsaan selesai acara saya ke pantai Kuta libulan sama anak istri saya disitu ada bule pakaiannya seksi hanya pakai sepak dan kotang tok maklum orang Australia dia datang mendekati saya saya waktu itu bikin jangan-jangan saya mau diperkosa ternyata ini banter ya ternyata bapak ibu dia datang memberikan pertanyaan kepada saya karena dia follower saya di Instagram sorry kalau follower saya banyak 2,3 juta kalau pacar ya paling lima ternyata ini dari Australia saya tanya where do you come from I am coming from Australia what do you want I want to ask you kalau kayaknya manduk-manduk bahasa Inggris itu gampang buku bahasa Inggrisnya buku jatuh ke jebuk jam tangan bahasa Inggrisnya jam tangan rusak kucing bahasa Inggrisnya kucing kakinya empat cat ternyata apa yang dia tanyakan dia tanya begini kenapa agama Islam itu banyak aturannya contohnya aturan tentang pernikahan ternyata di Australia itu cowok kalau suka sama cewek ya sudah kumpul ibu saya sarankan orang bebas jangan sampai kumpul ibu karena kalau sampai kumpul ibu punya anak-anaknya namanya gudel makanya tolong jaga anak ibu-ibu terutama anak perempuan karena bucawidokwidoyolombok payubobrok rapayubong makanya kalau segera langsung dimikahi kayak Mbak siapa itu namanya Mbak Dewi dia tanya kenapa Adam sangat pernikahan dalam Islam itu membuat kami repot beda dengan kami senang cowok sama cewek pergi ke Bali berdua kumpul ibu-ibu bulan madu kelong tanpa nikah kamu udah belum mati dulu Oh belum kamu hijabnya kapan tahun 12 tahun 12 nanti masih kalan malu-malu si Ali si Mbak Dewi kalau di panggung malu-malu kalau di kamar malu-malu ini ya pilih ini aku pukul ibu-ibu ini aku pukul ibu sejuta aku belum belas apa? winsot? ini berosot si berosot? puncak cilin ku tinggi sot apa? nah ternyata bapak ibu kenapa? soalnya mati soalnya gak denger itu bukan salah saya salahnya tokan sound system ini ada soalnya yang menghadap kesana ini karena ada kesini itu kan soalnya kayak pendri itu soalnya denger roma itu salonnya ada kesana mana ada lah mas atau dibalik saja mas aku ngeson kamu ngaji disini yaaaan sudah denger bu? yaaaan segera rungu jangan-jangan bu dek ya nah bapak ibu yang saya melihatkan islam itu hadir sebagai solusi makanya kenapa ada syariat pernikahan untuk memberikan solusi maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 wa min ayatihi ankholakolakum min angkusikum azwajan tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri artinya apa? manusia nikah dengan manusia kemarin geger pak di Bali atau di Jakarta saya lupa apa? ada pernikahan anjing menggunakan adat istiadat budaya jawa banyak yang tersinggung soalnya apa? asune di dandane koyo manten dandane nganggup budaya jawa dianggap melecehkan budaya jawa kalau dianggap melecehkan budaya saya setuju tapi pernikahan anjing itu seolah-olah sindiran bagi manusia apa sindirani? aswe rabi mosok ngelungso makanya anakmu jangan boleh dipacari daripada dipacari tapi rabi-rabi kemarin saya dipotes saya gara-gara apa? saya pulang haji langsung menghadiri pernikahan Denny Canan sama Bella Bonita ibu-ibu pada protes kenapa pacarannya sama Happy Asmara nikahnya sama Bella Bonita ingat bapak ibu jodoh itu di tangan Tuhanmu orang kareperainmu lawang faktanya apa? mohon maaf kadang-kadang orang pacaran 10 tahun ibu-ibu-ibu ada yang lain seperti itu? banyak tau-tau pe-nggol pacaran dari SD sampai perguruan tinggi begitu selesai kuliah gak jadi menikah malah pe-coh nge-pe-kon-coh pe-ngur nge-pe-segur pe-soh nge-pe-musuh saya tanya sama Ali sama Dewi kamu pacaran berapa tahun? mas MC pinjam micnya mas udah nanggak kalau mantene dia mbak Dewi sudah pegang mic? iyaaa kok kamu malu-malu ini kamu pacaran berapa tahun? setahun nyatanya kalau jodoh setahun menikah dulu di hospital kena langsung menikah saya dulu menikah karena ke-pe-pe saya ngomong-ngong disetak aja ya cukup ngomong makasih ngomong disetak saya dulu itu menikah ke bapak kenapa? paku saya pengen menikah usia 25 tahun tapi 24 tahun saya sudah harus menikah gara-garanya apa? saya itu dari muda sering diminta untuk memberikan nasihat pernikahan waktu itu saya belum menikah teman-teman Kiai bilang ala keberiman urung rabi ngadadi wong rabi kurang jawabnya ya udah apa-apa mbak Lebe karena urung mati muda lagi wong mati? apa mbak Lebe itu mati junduan kan enggak? makanya sekarang mohon maaf kenapa banyak artis kalau menikah itu yang memberikan nasihat pernikahan Gus Mita kalau di Jakarta Gus Mita itu terkenal memberikan nasihat pernikahan kepada artis pejabat dan siit British makanya pernikahan dari Anang Asanti yang nasihati Gus Mita Ata Aurel Gus Mita Denny Torbuser Sabrina Gus Mita Fia Valen Gus Mita Tieningka Gus Mita Denny Bella Gus Mita Ali Dewi Gus Mita Makanya berarti pernikahan Ali sama Dewi sekelos pernikahan Ata Aurel bedanya kalau Ata Aurel di live TV pengajiannya Ali sama Dewi live YouTube kalau dulu pas pernikahan Ata sama Aurel saksi nikahnya Pak Jokowi disini Pak Red, Pak Carit kalau dulu Ata Aurel bayatnya mahal di Ali Dewi murah ditawar panas-panas ada minumnya iya saya puasa saya puasa bu saya itu rajin puasa makanya kenapa badan saya bagus ya kamu harus puasa biasanya orang itu kalau menikah biasanya langsung gemuk kenapa? susunnya cowok-cowok kalau Ali nikah kalau gak gemuk tambah kurus berarti susunnya orang cocok coba-cowok coba-cowok kan luar saya ibu di belakang ini sama ibunya kuni hari tadi kalau senyum ditutup menurutnya kayak gini saya pikir malu ternyata enggak pamer gelap berarti berarti kalau ibu buku 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 beda sama ibu di situ jadi ternyata tangan dikempit kayak gini saya pikir malu ternyata enggak khawatir bilang panasnya karton jadi sariah pernikahan itu membuktikan bahwa apa? nikah itu nitro kebutuhan manusia makanya kemudian yang perlu diingat adalah Allah ciptakan pasangan dari jenismu sendiri kita lihat bagaimana Allah mengatakan Allah ciptakan laki-laki dan perempuan ingat Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk terpasang-pasangan maka hari ini Jakarta digegelkan digegelkan digegel apa? ada rencana pertemuan komunitas LGBT internasional Gus Wirtan menolak trust LGBT itu apa? L-nya lesbi G-nya gay B-nya biseksual T-nya transgender itu mohon maaf melanggar takdirnya Allah bahkan melawan kodaknya Allah yang namanya menikah itu laki-laki dengan perempuan bukan laki-laki dengan laki keberimen ya buang laneng kalau ini keberimen maksudnya anggar iya 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 tapi Pak Tiai maaf ya mungkin laki-laki itu suka sama laki-laki yang salah itu istri kenapa? istri itu kurang ngajar kalau suami mau berangkat kerja mau keluar rumah istrinya bilang Pak! jangan mainan cewek awas! akhirnya suaminya gak mainan cewek malah mainan cowok badannya Ali lebih gede dibandingkan badannya Dewi tapi besok tetep saja tapi besok tetep saja Ali bakal kalah sama Dewi ayo mau taruhan? pasti kalah karena manusia paling menakurkan itu perempuan coba anda lihat hitung-hitungnya anda lihat film itu yang menakurkan semuanya film cewek Pak makhluk yang paling menakutkan dan paling horor di muka bumi adalah cewek makhluk yang paling menakutkan dan paling horor di muka bumi adalah cewek ciri-cirinya cimbabnya pink Pak Kaposnya gagah apa enggak? gagah segagah-gagahnya Kaposnya sekarang di rumah pedih kalau berjonek kalau di kamar di rumah ketemu istrinya hati-hati inginya banyak невangan mogel pak kaposnya hahahaha Pak Kaposnya kenibannya istri oh punya hahaha bahkan Sambo itu general bintang tuba itu punya masalah gara-gara istri makanya Pak Surya kamu bersyukur Pakatnya AKP Kapten Gak masalah Yang penting selamat Daripada Jenderal Bintang 2 Polis Mati Apa? Acaranta buka Aku juga pengajian baru rumah Aku mengatur piano ya Saya buka kacamata Jadak pingsan Ini ramai-ramai yang atas juga panas Kesini aja Saya ketutupan Apa bu? Maju panas Masa pengajian belakang Masa pengajian belakang Kayaknya bayiku mati Sia kata pengen ditambah Kenapa bu? Maju Nah nanti kamu naksu Kamu tau kenapa hujan itu turunnya air? Kenapa? Bu, tahu kenapa hujan turunnya air? Karena kalau turunnya aku, pun terbutan. Yalah, mbak ini kemudian ya, Wak. Kenapa orang kabur? Ya, Wak. Lagi-lagi menikah dengan perempuan. Makanya kenapa Allah menciptakan Adam? Dan Hawa, bukan Adam dan Ali. Adam dan Hawa. Saya itu, Pak. Semua komunitas orang itu saya datang untuk pengajian. Artis, saya ngaji. Pejabat, saya ngaji. Mungkin Anda tahu, Gus Benda ini termasuk kader muda, yang paling sering diundang ngaji sama Pak Jokowi. Dia ini presiden. Bukan sombong, cerita. Apakah keren sih, Ali? Kelasnya sama dengan presiden. Pendang-pendang, Gus Benda. Benda ini, Pak Jokowi, kalau muda Gus Benda, sama temen, Ali, orang jelas. Yang menit, Gus Benda, buka angrob sumber lembongan. Tapi gara-gara nikahnya Ali sama Mbak Dewi, bisa membuat bahagia sengen banyak orang. Kemudian keluarganya Sakinah. Amin. Ali, ingat nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Setuju, Pul? Setuju. Dewi, ingat, menerima mas Kawin itu senang, tapi ada satu mas Kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Apa? Mas Kawin lagi. Tapi kalau saya lihat, wajah mereka berbohon, subhanallah. Saya ingat film, Ipin Rupin. Yang dinikahi siapa? Kata Al-Quran. Nikailah perempuan yang cocok bagi kamu. Nikailah yang top, minanisah dari perempuan. Makanya tetap lagi-lagi dengan perempuan. Layan top itu kategorinya apa? Ini kategorinya. Ali dengerin. Tungki ulmar Ali yang lain. Perempuan itu dinikahi karena empat hati. Yang pertama, Lijamalihah. Karena suami menulis nama istri di kotak HP. Sayang. Lima tahun pernikahan, ganti istriku. Sepuluh tahun pernikahan, mis ganti peneh satang. Lima belas tahun, Mak Lampir. Dua puluh tahun, Israel. Pak MC, nama kontak HP istri siapa? Di HPnya ingat. Namanya siapa? Alah, Mak Lampir. Nulis istrinya siapa, Pak Kaposek? Mama. Ya, pantes lah Kaposek, Mama. Lalu orang mana? Orang song, orang sembuh. Nulis istrinya Mama. Mama kakinya belang-belang. Ya lah pantes lah. Baru-baru ini orang desa gaya temen. Selama lagi, Mama. Iya, Papa. Mama kemana? Andur. Papa halah-halah. Mama kakinya. Loh, Papa punya ngerti. Wah, Riti. Papa jangan keluar rumah. Di luar rumah panasnya mentang-mentang. Ini kalau saya nanti pulang, diprotes istri saya gara-gara wajah saya hitam. Tersangka yang adalah Ali. Bu, sekarang kalau cari suami atau cari anak menantu, kamu pilih mana? yang good looking apa good rekening? Good rekening. Makanya kalau Ali wajahnya jelek, nggak apa-apa. Yang penting rekeningnya bagus. Karena dibalik wajah Dewi yang glowing, ada Ali yang gelong komen. Kalau Gus Luta kan beda. Good rekening, ya good looking. Kalau saya walaupun ke Panasari, insya Allah nggak bakal hitam. Kan aku pakai MS gelo. Kan aku juga nggak bisa sadar. Ya Pak Pak, Yolah promosi kan aku ngomong. Ya gimana kan aku dibayar mahal sama MS gelo. Lebih besar daripada gajinya Pak Kapolsek. Apa maning ya? Buka kacamata, buka kacamata. Nah itu ada gue-ibu yang gitu-gitu makanya kacamata hitam. Malah kayaknya bukan wash. Kacamata itu kepasaran. Ini ada adreanya nggak? Gak ada. Oh yaudah, kosan sulawatan. Apa? Gambus. Ada gambus yang mana? Udah turun, ya turun. Bayangin pas-pasang. Maksud saya tadi mau tajak sulawatan dulu biar nggak panas. Tapi nggak ada musiknya. Maksudnya sih kayaknya cangupin yuk dewa. Apa? Ngembang. Ngembang apa? Terserah? Oh, setasiun balapan? Ya. Setasiun balapan. Kota Solo serta ditenangan. Kowe goyo asurian. Yaudah, ya. Selawatnya tadi ada suria engkau. Selawatan nku aja, yuk. Bapak N U Ibu muslimat. Aku aja yang kuasa tenangan. Yang krianya banter, tak durake. duwe mantu kayak gusmita bapak anoi ibu musimah kakang ansur adek batayat adek batayat tahlila nesa benmalem mulet nalilan madagawa berkat rahmat yuk berkat biasa dipilih pilih rahmat sama berkat nanti malam ini kan malam Jumat kan tahlila nesa benmalem mulet tahlilan madagawa berkat salatullah 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 ada 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 semua akur jaga tahlila nesa rakyat rakyat berkat salatullah 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 ala yasin habibillah makan roti makan roti di tengah kali mas ali rapi sama mba dewi sama mba dewi panas 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 ada gajah pajun air habis nih kan mba dewi panas panas yang belum menikah segera menikah ya bu ya anaknya tuku bawang klerum ricawes kebaco sayang mau dianggap semarangkali nih budak singtisa yang mata nih salatullah salamullah ala toham rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin hafiblillah salatullah salamullah ala yasin hafiblillah tuku roti kleru gorengan masali gandeng bucaingan berawani 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 susu ning tengah dalang mbak dari ayu bucaing metengang ada Ada ber job olandi leng kalih kayu nongko di gawe lemari di gawe lemari negoedis ini jandang kan kamu udah tua aku zizi ya kalau aku nikah sama kamu aku bisa mati duluan kan susunya kadang luar yang ini kenceng alhamdul ibu-ibu juga mau selamat buah pelimbing buah pisang raine glowing kakinya melang-melang kakinya melang-melang buah pelimbing di atas ketek raine glowing kaki liane wadon iql anang dewek ya anang dewek anang dewek Bapak Ibu rahimahimullah pengajian yang lagi pas jewek aku yang pegangin kamu sama kamu beda pemikiran Tujuan pernikahan itu untuk apa supaya kita mendapatkan kenyamanan mendapatkan keberkaan dan keberagi kebahagiaan Sakinah itu artinya ayem pengalaman dulu pas baru menikah rasanya ayem apa enggak Bu ayemnya orang yang baru menikah itu karena mawadah mawadah itu apa karena fisik yang kita cintai karena masih muda hidungnya masih masih kelihatan bangin wajahnya masih kelihatan glowing bodinya masih kelihatan bagus itu berarti cinta yang disebabkan karena mawadah tapi kalau sudah tua kayak Pak Kia ini mohon maaf semakin tua kok semakin sayang itu bukan lagi karena fisik bukan karena mawadah tapi karena rohmah kasih sayang jadi walaupun sudah tua badannya mohon maaf kulitnya sudah mulai kisut yang dulu seksi kayak Dewi akhirnya lemuh kayak Mbak Ni eh siapa? Mbak Nur Nur itu artinya cahaya kok kamu gelap? bapak gelap karena kacamata salah anda pengen tahu rahasianya kenapa Gus Berta pakai kacamata hitam supaya kalau ada janda cantik matanya ngelirik tidak kelihatan tapi di sini mohon maaf janda cantiknya lengkap anda mah kayak bakno orang Salah Allah Nabi Muhammad kalau mas alihnya wang mbak Dewi sekarang cantik itu baru sebatas mawadah tapi semakin tua kok semakin sayang itu namanya rohmah maka saya akan memberikan nasihat kepada mereka berdua nasihat pernikahan disampaikan oleh Gus Berta kepada Ali dan Mbak Dewi akan saya sampaikan secara seksaman dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dijawab Mas Ali Pertanyaannya Mas Ali pilih mana? istri cantik tidak soleha apa jelek tapi soleha? jelek soleha? jelek soleha? jelek soleha? bagus bagus kalau saya dulu pilih cantik walaupun tidak soleha alasan saya apa sebenarnya? laki-laki itu imam perempuan itu makmum kalau istri saya cantik tidak soleha maka kewajiban saya sebagai suami menjadikan makmum saya soleha tapi kalau istrinya soleha jelek wajahnya mohon maaf menjadikan cantik mahal harganya wawadah ini larang betul Bu? betul jadi begitu jadi Mas Ali kalau penampilan perempuan itu jangan kamu bandingkan dengan laki-laki ojo dibanding coba kalau MC-nya pakai pengajiannya pakai sarung satu baju satu bareng tempatus pakai jas pakai kopia mungkin nggak pakai zembok coba kalau perempuan kayak Mbak Dewi hmmm komplit alisnya kandel lukisan itunya dawa sambungan krainnya rata kuburan tirungnya mancu suntikan untungnya rapi kawatan bodi ini kata gud sandal jinjitan susunnya kata gede banjela kaya gitu perempuannya patria-tria laki-laki sukanya bohong yang bohongin raimu semuanya palsu sekarang Mbak Dewi dibekang miknya saya tanya eh Wih kalau kamu saya tanya kamu pilih suami yang tipe apa suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan miskin tapi dermawan miskin tapi dermawan kaya pelit besok pengajian sama bos minta jilbabnya sobek sana beli jilbab kalau punya duit silahkan beli tapi nggak punya bau kenapa itu saya tanyakan Bapak Ibu alasannya sederhana Mas Ali dan Mbak Dewi syukuri apa adanya hidup itu berdasarkan kenyataan bukan berdasarkan keinginan uret kuisa nyatane orasa karep ibu 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 kalau menuruti karep pasti karep dan duibo juga kaya gusmiftah tapi nyatane duibo jokoyo AMC itu sanya tany maka syukuri ingat Mbak Dewi eh Mas Ali perempuan itu mau dinikahi karena dua hal satu tidak mau diajak menderita dua tidak mau dipoligami setuju ibu ibu? setuju jagalah istri jangan kau sakiti jagalah suami jangan sampai berpoligami setuju? setuju boleh dilanjutkan? boleh bila suami menikah lagi hati istri sedih sekali dunia terasa hampa suami dibagi dua namun bila istri rela semuanya akan berpahala Allah pasti membalasnya surga sebagai jaminannya setuju? Tadi awalnya katanya setuju kalau istrinya gusmiftah subhanallah mau dimadu syaratnya asal gusmiftah mau diracun eh bakul es nutup? eh? bapak ibu tolong belajarlah semangatnya bakul es cepat atau lambat pasti cair laki-laki harus ingat perempuan itu mau diri kayak satu tidak mau diajak menderita makanya sebisa mungkin Mas Ali harus membahagiakan istrinya bahagia itu Mas Ali ukurannya bukan harta tapi hati ada kalanya perempuan dikasih uang banyak tapi gak diperhatikan perasaannya tidak dijaga sakit hati tapi sebaliknya walaupun uangnya pas-pasan tapi suami bisa menghargai istri itu jauh lebih bahagia jamaah saya bapak ibu yang paling banyak cerai itu bukan karena kasus ekonomi justru yang banyak cerai itu itu bukan orang yang larat malah orang yang kaya makanya kenapa banyak kasus terjadi selebritis pegatan itu bukan karena nafkah tapi masing-masing tidak bisa menjaga perasaan ingat Mas Ali hargailah perasaan istrimu karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu betul Bu? betul maka kamu harus bertanggung jawab menjaga laki-laki itu tanggung jawab kerja Bu? suami itu harus bekerja kenapa? karena suami itu tulang punggung bukan tulang tulung ini kerjanya apa pelayaran oh jangkernya besar Mbak Dewi semuanya itu punya konsekuensi kamu punya suami pelayaran duitnya banyak tapi ingat waktunya kurang karena kamu sering ditinggal berlayar santai aja Mbak Dewi kau curiga sama Mas Ali toh kerjanya di laut di laut gak ada terlombok analip putri duyung semuanya itu punya konsekuensi kalau anda kerja dengan pengangguran anda akan memiliki banyak waktu tapi gak punya uang kalau anda menikah dengan orang kaya monaf banyak uang tapi gak punya waktu kayak Gus Minta ini umpamanya sekali berangkat ngaji pulang 10 hari Gus Minta hidupnya cukup kurangnya cuma satu kelong maknur bilang aku mau menunggu nih aku yang gak mau ya kalau Mbak Nur ikut saya aku diperkosa kalau menikah dengan perjakan siap-siap hidupnya tidak mapan belum mapan saya ini canong kalau gak duwite itu biasanya duwite dewek apa duwite orang tuane semuanya punya konsekuensi Mbak Dewi suaminya jauh kamu di rumah mendoakan saling percaya yang paling berarti posisinya bukan Mas bukan Mas Ali kalau di tengah laut dodaannya cuma ikan kamu di rumah dodaannya banyak sehingga para codot Rahim Agungullah betul? betul? betul lo gak mau kamu belayar lagi kapan Mas Ali? eh? bulan 9 sekali belayar berapa bulan? 1 minggu? 1 tahun 1 tahun berarti 1 tahun Dewi nganggir iya kalau di tengah laut bisa video polan gak? gak bisa kan gak ada sinyal kalau Mas Pendara semuanya punya konsekuensi Mas Ali sebagai pelaut uangnya banyak tapi dia gak punya waktu buktinya uangnya gak banyak bisa bikin perajian dengan Gus Miftah sama nilai ciri-ciri suami yang baik begitu Mas Ali menikah posisinya dari seorang bu jangan menjadi suami suami itu kepanjangannya apa? surga untuk anak maupun istri saya capek tak duduk ya minum matanya posong minum saya itu puasa gak sahur saya itu gak pernah sahur males mau sahurin jadi kalau saya puasa itu ya puasa puasa saja manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup saya itu ingin kalau kebiasaan saya puasa saya mati dalam keadaan puasa kan keren saya ngaji di Karangsembung tau-tau Isro'i datang diumumkan di mejid inna nilahi wa inna ilahi roji'u telah meninggal dunia dengan tenang saudara cari semoga pak cari panjang umur jadi orang sedunia mati pak cari hidup sendiri rumahnya di rumahnya Kalindi oh itu omah abu ne'i wa lanjut sebentar lagi ya aku lemes karena panas di hidrasi masa aku membatalkan puasa kan terapah terus posoknya puasa ini batal jadinya kau rupacare aduh aku malu bikin ya wismillah posok malah ST ngawi-ngawi ya Allah berat sekali cobanya hari ini ya Allah ini ini khusus bakul ST semuanya tak bayar khusus bakul ST dikasih jamaah khusus bakul ST kamu berapa sepuluh 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 khusus bakul ST sepuluh berapa lima ribu orang temen kamu berapa sepuluh 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 berapa bagau lo berapa kamu berapa lalu kita mundur di sini aku lalu kulit di sini seperti itu lalu kita si ini satu lalu Terima kasih telah menonton! 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 suruh kasih bahan-bahan Mas Ali dilihat salah satu kan Mas Ali perlaut nih coba didelokkan di Nabi kanjir Nabi itu kalau berpergian Mas kalau pulang itu mesti bawa oleh-oleh laki-laki yang baik itu kalau kepergian pulang usahakan membawa oleh-oleh sekecil apapun pengajian ini jajan untuk oleh-oleh istrinya ternyata pernikahannya ngirit subuhannya Turan Lebaran THR Turan Hari Raya suami yang baik suami yang kirmah mikir om tapi biasanya yang kirmah itu suami apa istri kalau pulang pengajian yang biasa bawa makanan itu suami apa istri itulah alasan kalau pengajian kenapa yang bawa tas itu perempuan tujuannya satu kalau jajannya tuh raso nangkapnya pintar temen ya mantan copet ya saya mau cerita Bapak Ibu bahkan Nabi Muhammad itu pernah bawa oleh-oleh itu cuma batu kecil dibersihkan kenapa karena kanji Nabi nggak punya uang batunya dibersihkan dibawa oleh-oleh untuk istrinya Siti Aisyah artinya apa suami pergi pulang bawa oleh-oleh itu penting betul bu mampunya es jauh mampunya es jauh ya beli es jauh kita lihat kamu di laut oh ada hewan not yang bagus kamu kasih istrinya oh punyanya baus bawa mulai anjing laut bawa pulang asuk-asuk sama istrimu apalagi yang Nabi Muhammad gampang gitu Mas Ali Nabi Muhammad itu tidak pernah mencelah masakan yang dihidangkan sama istrinya makanan itu persoalan sepilih tapi kalau dicacing istri sakit betul bu makanya kalau dikasih masakan apapun jangan dicacing kumpang mani kayak dia Mas Ali sukanya sayur yang tidak terlalu asin kok mbak Dewi masak sayur kasinu ditanya sama mbak Dewi primen mas sayur ini enak deh jukur titik wis krosok orang perlu lesu-lesu saya kasihin kakelmu beli mas Ali masa sego kelemesen Mas Ali sukanya yang akas ditanya sama istrinya gimana mas nasinya enak deh urutak mama us kolo istri saya itu pak kadang-kadang saya malah bingung karena masakannya kayak apa itu gak pernah saya cacing kalau seandainya kelihatan istri saya baru tanya mohon maaf ya bap saya udah kasihin tapi saya gak berani ngomong alangkah anehnya hanya gara-gara sayur kita bertengkar dengan pasangan hanya gara-gara goreng nemeh gosok kita marah sama istri padahal tugasnya istri itu tidak hanya goreng tempe yuk ngelawat tempe ne dem ha 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 MC nih MCnya Samoni urak Samoni Sao kan Gue nggak ngeambengnya ya sama saya kemarin saya kemarin saya kemarin saya kemarin saya kemarin saya kemarin kalau saya suka temen lain saya suka suka kayak ini Pak Bongo saya suka apa apa atau yang jauh yang di rumah tidak punya beras sama sekali nggak ada yang di rumah nggak punya safi yang beli sendiri semuanya yang ngajel ya besok kasih semua kalau Gusto jadi presiden kemarin kemarin yang datang kepada saya itu Mas Prabowo nawari saya besok kalau Pak Prabowo jadi presiden jadi menteri agama kalau saya jadi menteri agama saya emang nggak bisa ngaji seperti ini Anda nggak bisa ketemu sama saya saya betul ada lagi yang nggak tahu gue nyaran Gubernur aku jadi Gubernur Jawa Tengah orang sombong eh sombong pengajian pengamlobi cukup jadi kiai saja ya Pak Polisi ya kalau saya jadi pejabat diawasi sama Polisi kalau saya jadinya isong ngonek-ngoneknya Pak Polisi ya kalau di sini 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 sekarang istri istri itu kepanjangannya apa istana tempat ridho ilahi ciri-ciri perempuan yang baik di sini di sini biasa di buka wajah dia kaget itu berarti matauan amin jangan ditunda punya anak langsung amin iya nggak usah kekain gaya orang itu matau nggak usah miring jengkeng orang bahaya tak ciri perempuan yang solehah itu yang pertama inna torta ilayah sarotka perempuan yang baik itu bila dipandang suami menyenangkan maka yang paling berat menikmati kecantikanmu adalah suamimu bukan suami tetanggamu betul Pak? betul tapi nyatane orang karang sembung kalau keluar rumah dilihat suami tetangganya dandan cantik istimewa kalau di hadapan suaminya penampilannya apa adanya betul Bu? betul pengajian ketemu Gusminta raine meling tukai glowing tapi kalau di rumah sama suaminya daster tua bolong-bolong ampunet rasiboy bekas keroan ampunet basem taline kotang pedel sici pisang sopok bakno oh 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 saya itu paling benci perempuan kalau keluar rumah dan dana ya ayu kalau di rumah kalau di rumah kalau di rumah kalau di pelet orang lampin eh tisu ini nyongin dia tidak tiga tiga tersebut tersebut di pulang tempat tersebut di pulang saya menjaga diranda pada saat ini ngerik banget panas kayak matahari asli sini Pak Surya asli selalu asli ganteng orang pakai apa yang pakai Mbak Duton orang apa-apa orang apa-apa caskidung ya apa 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 nah ini yang paling penting yang terakhir istri solegah itu ketika suaminya kepergian mampu menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya keluar rumah izin lho Gus kalau suami saya di laut nggak bisa izin bagaimana izin di lopel Mas besok kalau saya ada sesuatu yang penting tolong saya diizinkan untuk keluar rumah selama jelengan tidak ada dirumah itu boleh Mas Ali Oke kamu tak kasih izin keluar rumah selama kamu tidak bermaksiat selama kamu tidak jalan dengan pacarnya suaminya pergi malah istrinya di rumah nyanyi-nyanyi pintunya dibuka ke-minder-ojo nengah-nengah mampir mampir Mas Ali Rana ngomah cari teka oke ya mending diwene bayi doa malah nangis sisa diwene bayi doa malah nangis sisanya sakinah itulah yang kemudian akan menurunkan generasi yang soleh soleha contohnya istrinya nabi noh namanya sofuro orangnya tidak terlalu cantik tapi soleh melahirkan anak yang soleh istrinya nabi noh yang kedua namanya wilak binti ajwen orangnya cantik tapi tidak soleh ternyata melahirkan generasi seperti kanan justru duraka kepada kedua orang tuanya saya doakan mudah-mudahan mendapatkan ketua yang soleh soleh sudah jam setengah 6 kita doakan kedua memulai mudah-mudahan senantiasa dijaga pernikahannya oleh Allah amin Allahumma amin sekali lagi saya doakan mas mudah-mudahan keluarga kalian senantiasa saling menghargai antara satu dan yang lainnya ini mau saya doakan dulu sebagaimana doa saya untuk masjid dan bagi seluruh seluruh dan atas kesalahan lainnya maafkan segala khilaf mereka ya Allah sucikan hati mereka luruskan kuatkan tekat mereka bimbing keduanya ke jalan ya Allah dan lindungi mereka dari segala di budaya setan ya Allah akar dapat menampak jalan kehidupan baru ini di jalanmu yang lurus ya Allah ya Allah ya Allah satukan hati kedua mempelai ya Allah sebagaimana engkau satukan Adam dan Hawa sebagaimana engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dan Khotijat al-Gubroh sebagaimana engkau semangatkan cinta kasih yang terus antara kedua Ali bin Abi Talib dan Siti Fatimati Az-Zahra birahmatika ya arhamarrahimin